misalnya saya punya struktur begini ada engselnya disitu terus ini ada engselnya disini ini ada sendinya dibawah sini bebannya misalnya merata aja semua ya ini subjudulnya struktur gabungan atau mungkin di buku lain tersebutnya kompleks bagian yang rumit-rumitnya ditaruh di belakang ceritanya A, B, C, D, E ada berapa reaksi ini semua kalau begini ini beban meratanya 8 km per meter lalu jarak-jaraknya jaraknya saya kasih disini aja 5 meter 2 meter ini 1 meter aja ya ini gak skala tapi ok lah 5, 2, dan 1 ini tingginya 4 meter demikian lalu kemiringannya 4 banding 3 kemiringan dari batang C, E nya 4 banding 3 ok pertanyaan pertamanya tentukan reaksi dulu sebelum gaya dalam tentukan reaksi struktur di atas setelah itu gaya dalam kita punya berapa reaksi kalau seperti ini bab reaksi sudah tutup tapi tidak tidak akan habis sampai tahun depan saya tetap akan menanyakan reaksi berapa reaksinya ada berapa buah reaksinya di A jepit ada 3 R A Y R A X ini M A oh iya untuk struktur begini yang tidak tidak hanya horizontal elemennya ada bagian miringnya ada vertikalnya dan macam-macam meskipun tidak ada gaya horizontal reaksi ini belum tentu 0 jadi jangan di nolkan R A X nya meskipun bebannya semua vertikal kalau yang tadi udah gak ada ya kalau tadi yang begini ya itulah banyak bebannya vertikal bisa merata juga kalau strukturnya hanya horizontal begini tidak ada tidak ada yang vertikal ke bawah strukturnya elemen strukturnya tidak ada yang vertikal ini saya bisa langsung simpulkan nih reaksinya pasti vertikal juga tidak ada horizontalnya tapi kalau struktur begini ini horizontalnya mungkin ada jadi tidak bisa langsung di nolkan jadi ini ada 1, 2, 3 di sini reaksinya sedangkan di sendi E ada 1 2 re arah Y dan re arah X jadi ada 5 reaksi 5 reaksi tentu dengan persamaan keseimbangan kita yang cuma 3 gak akan selesai jadi kalau pakainya free body ini yang gak beres paling enak tuliskan dulu aja tapi kita punya 2 engsel 1 di B 1 di C jadi kalau nambah 2 engsel artinya reaksinya boleh tambah 2 lagi jadi tambahannya 2 dari 3 tambah 2 jadi 5 jadi 5 maksudnya beres jadi kita bisa menghitung reaksi struktur ini ini statis tertentu bukan tertentu untuk menghitung reaksinya kita harus lepas strukturnya di engsel jadi ada engsel di B jadi yang tersisa itu AB ini free body diagram bagian AB itu ya ada beban meraka yang bekerja saya selesainya jam setengah satu ini RA Y ini RA X ini MA begitu reaksi di A lalu sendinya karena dibuka akan muncul B Y dan B X itu untuk bagian AB nah bagaimana cara kita memisahkan di engsel ini ini Anda perhatikan engselnya ditaruhnya di bawah jadi jadi engselnya tidak memutus untuk yang C ini tidak memutus balok B, C, D nya ini saya tebal disini untuk memperjelas nah gitu engselnya ditaruh di bawah jadi kalau engsel ditaruh di bawah sini ya kita motongnya di engsel ini jadi jadi satu engsel C yang terputus ini reaksi di E ini CX C, Y kemudian ada balok BCD nya ini pasangannya BX ini satu ke kiri pasangan BY ini ke bawah kemudian pasangan C nya ini ini C, Y lalu CX nya ke kiri dan di atasnya ada beban merata jadi free body nya begini jadi ini free body AB ini free body BCD dan yang ini free body CE kita bagi jadi tiga terus saya kotak-kotakin ini biar tidak tercampur ini satu free body lalu ada satu free body lagi dan free body yang ketiga jadi kalau mau kita bagi tiga ini nomor satu ini nomor dua ini nomor tiga dan masing-masing kita bisa terapkan persamaan keseimbangan unknown nya jadi selain yang lima ini ada BX, BY dan CX, CY jadi sembilan dengan tiga free body masing-masing tiga persamaan mestinya bisa kita selesaikan jadi pertama yang perlu diingatkan adalah perhatikan dimana engsel dipasang kalau engsel ini memutus baloknya ya artinya baloknya dipisah di engsel terus terputus kalau ini engsel dipasang di bawahnya ya kita lepas di engselnya di bawahnya jangan diputus baloknya karena Anda sudah barusan belajar kalau seperti ini lalu Anda putus baloknya gaya dalamnya ada tiga yang muncul kalau Anda memutusnya begini dari B sampai C ini C ini saya pertebal untuk mengingatkan di sini ada BX dan BY di sini ada CX ini ke bawah gambarnya yang sebelah sini ke bawah ini C Y C C Y dan CX nya ke kiri tapi pada balok yang terpotong ini karena kalau Anda gambarnya baloknya terpotong ada tiga gaya dalam lagi ada N ada V dan M mestinya ini V dan ini akan merepotkan Anda jadi jangan begini motongnya kalau engselnya ditaruh seperti ini kita memang potong di engselnya jadi seperti dilepas saja engselnya balok yang tidak terpotong atau bagian struktur yang tidak terpotong jangan dipotong jadi pesannya demikian jadi ini ini memang rada kompleks ditaruhnya di kompleks karena posisi ini bisa macam-macam jadi strukturnya bisa begini atau nanti Anda mungkin punya struktur gini kali ya jadi ini batangnya memang tersambung dengan engsel seperti ini jadi ini di A di B bisa dilepas dipisah begini tapi misalnya disini ada sambungan yang engselnya nempel di baloknya tapi tidak memutus baloknya jadi AB nya tidak putus disini BC nya juga tidak putus disini jadi engselnya hanya berlaku untuk yang bawah ini kalau sambungan kabel itu sering begini jadi yang pertama yang mau dipesankan untuk struktur gabungan dan kompleks ini perhatikan dimana engselnya kalau engselnya tidak memotong struktur jangan dipotong strukturnya potong aja di engselnya pisahkan di engsel pisahkan di engsel ini engselnya jangan terpisah itu satu nah yang kedua ini yang lebih penting sebenarnya kalau ini tambahan saja karena kita bicara struktur gabungan jadi kalau Anda perhatikan CE ini sudah terlalu banyak tulisan disini tapi Anda lihat CE CE itu ujungnya engsel sendi tidak ada gaya yang bekerja padanya jadi CE itu memenuhi kriteria struktur yang di bab sebelumnya struktur trust struktur rangka batang tapi hanya CE ya tidak apa-apa selama dia memenuhi kriteria itu maka perilakunya seperti rangka batang jadi yang CE ini begitu kalau AB dan BCD ini yang balok tidak karena ada beban merata yang bekerja di bentangnya ini di dalamnya ada tiga gaya dalamnya CE ini karena memenuhi kriteria trust ujungnya engsel semua atau sendi atau roll tidak ada gaya yang bekerja di bentangnya kalaupun bekerja bolehnya cuma di ujung-ujung saja ini bahkan di ujungnya juga tidak ada jadi dia kategorinya trust kalau trust atau rangka batang maka gaya dalamnya hanya hanya satu hanya satu aksial nah kalau kita tahu strukturnya seperti ini dia gaya dalamnya satu aksial barangkali lebih baik kita memisahkannya tidak di engsel tapi di strukturnya karena kita sudah tahu bahwa gaya dalamnya itu cuma satu jadi saya tidak putus di sini satunya lagi itu saya pisahkan ini engselnya saya putus di situ saja ini ini C nya masih tersambung dengan engsel jadi gaya nya tidak kelihatan di situ tidak muncul gaya nya lalu batang CE saya putus karena CE ini kategorinya rangka batang jadi ini batang atau trust yang akan muncul hanya satu gaya gaya normal batang CE ya ya tidak apa-apa nanti kita berurusan dengan struktur yang lebih sedikit gaya-gaya nya ini gaya nya saya tulis lagi kita hapus oke nah satunya lagi sisanya di bawah sini NCE yang sama dengan reaksi REY REX jadi kita bisa menghemat sedikit perhitungan ya di sini sedikit karena batangnya cuma satu menghemat sedikit karena kita hanya berurusan dengan satu gaya di sini tidak lagi CXCY tapi NCE saja jadi misalnya free body yang BCD ini bisa kita selesaikan duluan ambil momen ke B misalnya sigma MB sama dengan 0 ada beban ini tadi berapa saya kasih nilainya 8 kali ini panjangnya 2 dan 1 jadi 3 3 3 jaraknya ke B jadi 1,5 begitu lalu yang ngasih momen ke B hanya NCE ini dia normal CE jadi saya pindahkan aja ke ujung sini lalu diuraikan komponen Y dan X karena ini 3 banding 4 yang akan ngasih momen ke B hanya komponen Y nya saja tentunya juga tambah ditambah dengan 4,5 NCE kali jaraknya 2 sama dengan 0 jadi dari sini kita bisa selesaikan ini untuk mendapatkan NCE nya jadi gaya batang CE itu berapa 24 kali 1,5 36 36 ini pindah ke sana jadi minus 36 bagi 1,6 22,5 jadi NCE nya minus 22,5 kilo Newton artinya tekan batang CE nya tekan gak ditanya ya gak apa-apa tapi kan ini bisa membantu kita untuk menyelesaikan mencari BX dan BY setelah itu sigma BE sigma horizontal sama dengan 0 BX dikurang minus BX minus horizontal nya 3 per 5 NCE akan kita dapat sama dengan 0 kita dapatkan BX dengan jumlah gaya-gaya vertikal kita dapatkan BY lalu dengan BX BY ini kita bisa selesaikan yang sebelah sini karena ini 2 sudah diketahui yang lain beres NCE sudah diperoleh REX dan REY juga bisa kita hitung jadi pesannya disini adalah di struktur gabungan ini semua elemen struktur yang memenuhi kriteria trust ujungnya engsel atau sendi atau roll dan tidak ada gaya yang bekerja padanya pada bentangnya tidak ada yang bekerja maka gaya dalamnya tetap aksial dan kita bisa potong disitu supaya tinggal satu gaya yang bekerjanya hanya satu aksial saja dan itu lebih mudah lebih memudahkan kita daripada memotong di engsel kalau di engsel ada dua gaya nya sementara kalau baloknya yang terpotong jangan karena nanti itu keluarnya tiga nanti anonnya kalau itu kalau Anda memang niatnya mencari gaya dalam sih boleh tapi kalau tidak mencari gaya dalam lanjutannya Anda bisa teruskan sendiri setelah reaksi kalau mau cari gaya dalam seperti biasa buat potongan nah kalau pesannya kalau misalnya mau cari gaya dalam di A, B, C, D ini kita perlu satu potongan di sini misalnya berlakunya dari mana sampai mana potongan ini dari A sampai B kah atau sampai C atau sampai D satu potongan ini ada yang punya ini PR yang sedang Anda kerjakan akan membuat potongan-potongan begini kalau saya buat satu potongan di sini ini jaraknya X X-nya apakah hanya 5 meter artinya sampai B boleh 7 meter sampai C artinya atau boleh sampai 8 meter yang kita cari petunjuknya adalah apakah free body-nya berubah dari sini kalau lewat B ada perubahan gak free body-nya gaya-gaya yang muncul di free body diagramnya kelihatannya gak ada jadi yang engsel ini gak gak muncul selama dia tidak terpotong hanya kalau pas terpotong di sini nanti momennya harus 0 nanti kita cek aja setelah dihitung momen di sini harus 0 jadi setidaknya sampai melewati B tidak ada perubahan apa-apa sampai C kalau setelah lewat C ada perubahan gak ada mestinya karena kalau kita lihat C anda harus mengikut sertakan ini semua ada reaksi di sini muncul atau kalau enggak anda potong di sini lewat C yang kelihatan gaya batang CE jadi jadi sampai C lewat dari C sudah berubah jadi kalau kita buat potongan di sini ini cuma boleh dari A sampai C 0 sampai 7 artinya untuk sisanya lagi kita perlu buat potongan di sebelah kanan ini mah lihat ke kanan saja dari D ini ke sebelah kiri dari 0 sampai 1 saja juga sudah cukup kira-kira demikian ada yang mau ditanyakan di sini Pak mau nanya Pak ya silahkan kalau engsel dicopotkan akan menimbulkan gaya yang sering meniadakan ya Pak ya betul nah kalau di titik C antara batang terus sama balok gimana tuh Pak cara kerja gaya yang sering meniadakan kalau Anda mau ngelepas di C maksudnya kan kalau tidak dilepas kalau dilepas seperti yang saya gambar sebelum ini tadi kan saya gambarkan ini saya hapus lagi sebelum ini tadi saya gambarnya gini jadi baloknya tidak terputus hanya engselnya ini ada CY CX dan yang ini ini bukan batangnya yang saya potong tapi engselnya ini ada pasangannya CY CX CY CX nah gini jadinya ini dengan ini saling meniadakan gitu cuma kita kan jadi berurusan dengan berapa tadi sembilan anonnya ya kalau saya potongnya di batang ini ya hemat sedikit jadi delapan gitu lah jadi maksud saya itu arahnya ngikutin batang truss atau oh enggak enggak kalau Anda buka di engsel tetap dua X dan Y enggak ngikutin batangnya kalau di engsel oke Pak jadi aturannya tetap satu X satu Y dan di sebelah yang lain yang dipotong tetap X dan Y oke jadi kalau motongnya disini tetap meskipun ini juga kalau meskipun strukturnya rangka batang ya kalau Anda Anda masih akan ujian rangka batang ya walaupun babnya sudah tutup kalau ada satu struktur misalnya ada jembatan gini lah gitu ya gitu misalnya nah ini aman enggak strukturnya gini misalnya bisa dipotong gitu ya di tengah sini kalau motongnya di engsel jadi yang sebelah kanannya kita hilangkan kita gambar terpisah yang ini tetap vertikal dan horizontal gitu ya selama motongnya di engsel kalau yang terpotong batangnya untuk teras baru sesuai dengan arahnya jadi jangan ketukar nanti di di PR mungkin ada beberapa untuk seminggu ke depan untuk setelah kamis ini sampai kamis depan ada struktur-struktur yang kira-kira ada balok misalnya rasanya gini kalau enggak salah saya lupa ini ada satu balok terus di bawahnya ada yang gini 3 atau 4 nanti nanti anda lihat aja jadi ini semua yang bawah ini engselnya ada di bawah jadi balok yang di atas nyambung aja semua yang ini memang putus baloknya ini juga nyambung lagi nah untuk struktur-struktur yang begini daripada melepas engsel ini anda mending lepas disini sehingga tersisa satu gaya saja anda lepas disini tersisa satu gaya saja anda lepas yang ini juga tersisa satu gaya lepas disini juga tersisa satu gaya daripada kalau anda buka engselnya ada dua ada horizontalnya yang muncul muncul disitu kalau yang ini cukup satu begini ya anda cobakan saja nanti kalau ada masalah ditanyakan selama seminggu ke depan